Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman ruda TPM berjumpa kembali dengan ruda TPM kali ini ruda TPM berada di sekitar Bogor ya teman-teman perbatasan dengan Sukabumi tepatnya berada di Danau Lido teman-teman Lido like di sekitar Cigombong ya Kabupaten Bogor nah sepertinya Danau Lido ini kalau zaman dulu kan sudah sangat dikenal ya namun tadi sempat berada di pintu masuk memasuki area Lido Lake ini ini sudah berada di kawasan ekonomi khusus Danau Lido ya teman-teman jadi praktis kawasannya menjadi kawasan terbatas ya Danau Lido nya sendiri menurut informasi dari security di bagian yang mengarah ke selatannya sudah menjadi kawasan yang terbatas sementara kemungkinan yang menjadi kawasan masyarakat yang masih bebas dikunjungi adalah di area utaranya saya tadi mencoba masuk melalui kawasan ekonomi khusus KEK Lido yang pengembangnya adalah MNC Group teman-teman ya nah ini saya melihat dari sisi selatan teman-teman ada Hotel Lido Lake Resort teman-teman by MNC Hotel sayangnya tadi mencoba reservasi sudah penuh teman-teman karena ada booking oleh komunitas tertentu nah kalau melihat dari saya mencoba searching melalui agoda.com untuk hari berikutnya malam Senin kisaran harganya yaitu yang ditawarkan melalui agoda.com adalah 840 ribu rupiah per malam teman-teman jadi kalau teman-teman mau hiling-hiling di sekitar Lido komodasi yang paling dekat dan menjadi destinasi adalah Hotel Lido Lake Resort ya teman-teman by MNC Hotel dengan tadi kisarannya adalah sekitar 840 ribu rupiah merupakan Hotel Bintang 4 sepertinya teman-teman ya jadi kawasan Lido menjadi kawasan ekonomi khusus jadi pariwisata ya teman-teman yang kabarnya untuk kedepannya akan dikembangkan menjadi semacam pusat hiburan semacam Disneylandnya di Indonesia teman-teman ya namun saya kurang tahu itu targetnya untuk kapan ya teman-teman nah ini pemandangan ke arah Danau Lido teman-teman ternyata walaupun di sisi utaranya sudah menjadi kawasan tertutup dan selatannya masih ada masyarakat yang mengarungi Danau Lido menggunakan rakit tradisional teman-teman ya ada juga tadi yang menggunakan motor penggerak untuk kayuhnya ya teman-teman ini pun juga sebenarnya ada motornya namun lebih banyak menggunakan kayuh tradisional ya teman-teman jadi lebih silent dan lebih asik gitu teman-teman ya tanpa motor menggunakan dayung seperti biasanya yang masyarakat tradisional saya kurang lebih mungkin 25 tahun yang lalu kesini pada saat di area yang di hadapan saya ini masih berfungsi dikunjungi oleh warga dan dulu pernah mencoba semacam sepeda air di sekitar ini nah teman-teman ya kelihatan oh sebenarnya menggunakan motor juga teman-teman tidak menggunakan dayung rakitnya namun tidak terdengar powernya power yang kecil kemungkinan ya jadi tidak terdengar ke tempat saya mengambil gambar di pintu masuk sudah ada signboard atau apa-apa nama kawasan ekonomi khusus Lido teman-teman dan ada logo MNC Group disana jadi Pak Haritanu yang mengembangkan kawasan ini sebagai kawasan pariwisata yang saya pernah dengar adalah akan ada semacam playground atau semacam Disneyland atau Universal Studio kalau di Singapura ya teman-teman atau kalau di Indonesia yang lokal adalah dunia fantasi ya seperti di Ancol gitu ini pemandangan ke arah timur teman-teman ya suasananya tenang teman-teman ya sebenarnya masih cukup asri ya karena tidak banyak bangunan yang berada di pinggiran danau jadi terkesannya masih alami ya teman-teman tidak ada ombak hanya riak-riak kecil teman-teman suasananya jadi menenangkan teduh teman-teman sudah agak mendung-mendung sekarang sekitar pukul 12 siang teman-teman di weekend tanggal 15 Juli 2023 pada hari Sabtu ini ada semacam sky view deck untuk melihat ke arah danau teman-teman dari kolam renang hotel like Lido like resort teman-teman nah coba kita lihat ke Lido like resortnya hari ini full book teman-teman full ebook ya karena ada eh family gathering sepertinya dari komunitas unit totalnya sini saya tidak terlalu banyak ya teman-teman teman-teman kolam renang ada untuk dewasa dan juga untuk anak-anak nah ini di pemandangan utara teman-teman dari arah selatan jadi banyak keramba ada juga semacam gajebo-gajebo ya untuk duduk-duduk juga di sebelah utara jadi ada kolam apung ya pemandangan hotelnya teman-teman ada tiga lantai dan ada beberapa gajebo yang berada di sekitarnya teman-teman persis berdekatan dengan danau nya teman-teman ya situ danau Lido nah ini properti hotelnya teman-teman yang menghadap ke arah danau sangat rimbun hehehe pemandangan ke arah danau dan teduh menenangkan teman-teman dan seperti ini ada jembatan penyebrangan semacam gantung yang mengarah ke danau teman-teman ya coba kita lihat ya jadi ada jembatan gantung teman-teman yang mengarah dari properti Lido properti hotel usaya resort ke arah taman yang berada di seberang danau teman-teman di sekitar jalan raya nah ini teman-teman ada jembatan gantung ya jadi yang mengarah dari pintu masuk yang dulu menjadi taman Lido untuk akses masyarakat ya di atas danau Lido nya teman-teman nah ini teman-teman ya menggunakan sling baja teman-teman nah ini di depan adalah pemandangan pintu masuknya teman-teman ya nah ini dulu taman Lido yang menjadi area pintu masuk untuk warga jaman dulu ya teman-teman suasana danau nya tenang teman-teman tidak banyak ombak hanya riak-riak kecil teman-teman ya jembatan gantungnya cukup panjang berada di atas danau Lido nya teman-teman ada playground untuk anak juga perosotan kemudian sama jembatan gantung kecil nah ini teman-teman ya jadi Lido ini kalau dari peta sudah berada di sekitar perbatasan dengan Sukabumi ya teman-teman Cigombong ya nama desanya bisa diakses selain oleh masyarakat melalui jalur reguler bisa juga menggunakan tol Bochimi ya teman-teman bisa keluar di sekitar exit Cigombong ya teman-teman yang saat ini untuk tol Bochimi yang mengarah ke Cibadak masih proses ya teman-teman jadi yang sudah existing adalah sampai ke Cigombong dari Ciawi ya teman-teman nah ini ke seingat saya ini dulu taman yang menjadi taman akses untuk masyarakat ya namun sekarang sepertinya sudah ditutup jadi merupakan kawasan khusus yang berada di kawasan pengembang dalam hal ini MNC Group kawasan ekonomi khusus pariwisata ya setelah saya jadi semacam KEK seperti di Banten juga ada ya Tanjung Lesung ya kawasan ekonomi khusus jadi di sejak masa Pak SBY sepertinya beberapa destinasi wisata dijadikan kawasan ekonomi khusus salah satunya adalah Tanjung Lesung dan Lido nah ini teman-teman ya pemandangan di sekitar utara yang menjadi area pintu masuk di depan adalah jalan raya Sukabumi Bogor mengarah ke Ciawi sebelah kanan dan ke sebelah kiri adalah ke Cigombong Cibadak Cicurug teman-teman nah ada Flying Fox teman-teman menyeberangi dan Lido coba kita mengarah ke taman ya teman-teman pemandangan seperti apa ini ini konstruksi jembatan gantungnya berwarna kuning eye catching ya teman-teman wow flying fox nya cukup panjang teman-teman dari sisi utara kita mengarah ke selatan luar biasa panjang melintas melintang di arah danau di atas danau teman-teman cukup jauh juga teman-teman ya perahu rakit motor wisata danau Lido 250 ribu rupiah nah ini akses untuk ke rakit ya teman-teman yang tadi kita lihat di penampakan dari gambar pertama nah ini teman-teman nah ini akses menuju rakit teman-teman perahu wisata namun untuk kawasan ini sudah menjadi bagian KEK ya jadi sepertinya sudah di bawah pengembang ya teman-teman tidak lagi menjadi area yang terbuka untuk masyarakat yang dikelola oleh masyarakat terkecuali mungkin di sebelah utara yang tampak di gambar tadi ada ee keramba terapung ya teman-teman sejumlah permainan untuk anak teman-teman menjaga keseimbangan dan kemampuan motorik ada jembatan goyang terowongan juga dan jembatan gantung kita kembali ke arah hotel Lake Lido teman-teman Lake Lido Resort melewati jembatan gantung berwarna kuning ada seling baja yang cukup besar teman-teman dan railing pengaman berupa jaring agak mendung suasana di sekitar Danau Lido yang minggu teman-teman Nah teman-teman Sudah mau sampai lagi Ke arah hotel Setelah kita Mengeksplore bagian utara Dari Kawasan Danau Lido Teman-teman Nah ini teman-teman Penampakan Weirful Kemudian Kalau renang dewasa Dari 1,4 meter sampai 2,20 meter teman-teman 2 meter ya Di sebelah selatannya ada Kelama renang untuk anak Saya rasa Weekend Untuk keluarga Sangat sesuai teman-teman Tidak terlalu ramai Jadi Suasana resortnya Terasa ya Karena memang Berada di sekitar pinggiran kota Konsep resort Bukan Bisnis hotel teman-teman ya Luang ganti teman-teman Kemudian Kemudian Di sebelah kiri Ada lobby Ken? Tanah Jika Jika Orang Jika 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 Terima Jika